Oke guys, gue bakal ke Vietnam nih, tapi kali ini gue bakal transit di Singapura. Nah, di Singapura ntar sekitar 16 jam transitnya, dan gue bakal bikin video vlog di sana bisa ngelakuin apa aja ketika transit di Singapura. Apakah kita bisa jalan-jalan ke Apple Store, atau kita bisa keluar bandara, jalan-jalan ke Kota Singapura, atau tidak? Nanti kita lihat, oke? Ikuti terus. Kita mau cari makan dulu di mana? Ini yang pertama kali gue ke Singapura, sama May juga. Lapa, lapa-lapa. Ini dia suasana di Bandara Changi, Singapura. Kita akan informasi dulu nyanya mana restoran yang buka. Ada sih, gue lihat tadi di Google Map, ada yang buka 24 jam. Ini kita kalau order makanan di restoran air bandaranya itu order sendiri, self-service. Oke guys, jadi kita udah belanja di tengah malam. Ini harganya berapa? Ini 7 dolar, ini 1 ton, 1 ton ayam. Disini halah, makan halahnya. Ini chicken black pepper. Harganya berapa? 7 dolar juga. Kalau ini sambal, ayam, sambal, nasi. Ini 7 dolar juga. Sama minum-minum ini. 5 dolar lagi. Itu banyak. 21 dolar, 21 dolar, 21 dolar. Saya biasanya di dalam dolar. Saya pikir ini di Singapura dolar. Mereka menggunakan dolar. Jadi 26 dolar itu kayak, saya pikir ini 400.000 dolar mungkin. Oke. Ini sangat harga, karena ini di airport. Ini ada robot. Jadi kalau kita selesai makan, nanti taruh situ dia keliling-keliling. Namanya Wendy. Hei, moncong lele. Ini moncong lele. Jadi kita taruh situ kalau udah makan. Keliling-keliling ntar. Ternyata dia selain di Sperma, dia juga ada cingin. Kerja di restoran. Gimana rasanya? Ini katanya sambal nih. Bidip sama sambal di Indonesia. Agak manis. Agak manis? Oh. Ini ada crispy chicken sama sambal. Kalau ini punya aku black pepper, chicken, nasi. Dan ini ada juga wontonnya tadi. Enak ya yang ini? Buahnya enak banget. Kita bakal ke transfer Long. Ini tempat istirahat. Buat orang-orang yang pengen transfer. Di sana. Ini pada tutup semua. Karena sekarang ini jam 12. Halo guys. Jadi sekarang udah jam 9.30. Kita bakal jalan-jalan di sekitar mall. Di sekitar bandara ada mall. Di dalam bandara sih mallnya. Jadi ada Apple Store juga di sana. Itu bakal buka jam 10. Kita bakal jalan-jalan belanja dulu. Oke. Let's go. Oh no no. Di in order. Guys. Snack buat dimakan-makan. Saya suka yang ini. Ini? Ini? Ini yang yang saya mau di sini. 26 boler. Ada vanila atau strawberry. jadi guys tadi kita udah lewatin imigrasi nah untuk Apple Store kalian tuh walaupun transit kalian itu harus lewat imigrasi buat keluar bandara jadi itu tempatnya itu di mall bandara di dekat bandara oke let's go ini arahnya harusnya kesana itu Jewel jadi di situ kalau di Google Maps arahnya ke situ guys ya jadi kita langsung saja berjalan menuju kesana hey oh this the place Ayo kita suruh istri dulu buat nanya-nanya guys jalannya kemana excuse me uh do you know I'm looking for Apple Store you know where the Apple Store Apple Store level up level up ya thank you di situ naik satu lantai lagi ternyata di atas Ayo kita naik ke atas guys menuju ke lantai dua akhirnya guys kita nyampe tuh ada logo gede banget tuh berarti tempatnya Apple situlets go masuk ayo 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 setelah bertanya-tanya guys rupanya 14 Pro Max tidak tersedia untuk order langsung kita harus order melalui website karena stoknya tidak tersedia ayo 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 amat Anda akan di sini selama beberapa day here? tidak lagi tahun sekarang terima kasih sudah habis Bisa tulis nama disitu Saya bisa beli sekarang Oh Ini adalah Airpods Pro 2 Ini adalah Airpods Pro 2 Ini adalah Airpods Pro 2 Ini membuat penggantian penggantian Ini adalah yang baru kan? Ya, ini adalah Rp 359 Singapura Kamu ingin melihatnya? Bisa beli satu Bisa beli satu Saya bisa menulis nama Kami juga bisa beli Bisa beli online Oh, saya harus beli Terima kasih Jadi Ultra Kita beli Apple Watch Sama Airpods Pro 2 Selesai guys Yes Kita beli Apple Watch Sama Airpods Pro 2 Pernah makan 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 Kita Unboxing dulu Barak yang tadi kita beli Kita beli Apple Watch Sama Airpods Pro 2 rencananya sih mau beli iPhone 14 Pro Max tapi ternyata barangnya nggak ready jadi kita harus beli online dan nunggu beberapa hari gitu jadi ya kita belinya ini aja iPhone 142 sebenarnya udah ada satu gua beli di indomaren jadi nggak butuh itu tinggal lo misalnya ini adalah Apple Watch Ultra Titanium yang paling ultranya lah yang paling Max nya dan kita buka Hai biasanya boxnya Apple Watch itu panjang di onlinenya agak lebar oke di sini ada Apple Watch nya langsung saja kita buka dan tetap pakai sebenarnya ini enggak apa ya enggak terlalu bukan sesuatu yang harus kita beli sebenarnya ini kabel Oke kita ambil kalinya kita buka di sini Hai dan ini tuh pakai esim ya isim jadi harus didaftar biar cukai biar bisa dipakai isimnya ya di Indo bayar pajak nanti gua kasih lihat 2 tutorial bayar pajak gimana ketika masuk bandara untuk video pas pulang sekarang kita pasang ini ya Oke udah jadi ntar kita setel-setel kita kita unboxing yang kedua namanya Airpods Pro ya kita beli lagi yang ini mumpung ada yang versi baru ya kita beli aja dan katanya sekarang itu itu udah punya speaker jadi di sini ada speaker kalau misalnya hilang ke biasanya nih nggak tahu taruh dimana ntar bisa di kita bikin sepeda bunyi terus new feature ini di airportnya jadi guys harganya tuh 1400 dollar Singapura ini GST ini kayaknya pajak dah dan kita itu bisa kita bisa ambil lagi nih di Rifan gitu pajaknya di bandara tapi gua lupa tadi caranya katanya di tempat imigrasi apa gimana harganya satunya itu mana ya ini langsung digabung jadi ini sekitar 4juta ini sekitar 13 jadi 17 bener ya sekitar 17juta ini 13juta Oke apakah sudah selesai guys kita makan di tempat tempat yang sama Hai mau order lagi tadi malam kita makan di sini juga Hai ini tempatnya itu gede ada nasi Padang harganya Rp100.000 Hai nasi Padang jadi jadi begini guys bisa makan di sini dulu aku makan nasi Hainan Nasi padang, ayam goreng, kena sambal ke dalam. Kesel dia. Mampus. Ponton tadi malam itu enak banget. Bakso ikannya banyak sekali tepungnya. Terima kasih telah menonton.